Kali ini kita akan bahas Jeff The Killer Yang dikenal sebagai pembunuh yang berwarna Cerita tentang seorang subhepat Yang bernama Jeff The Killer Foto original Jeff The Killer mungkin agak menyeramkan bagi beberapa orang Dan disturbing juga, sangat mengganggu Terlebih lagi di bagian matanya Yang menatap kita Jadi buat kalian yang takutan orangnya Aku saranin tonton sampai habis Ini adalah foto dari Jeff The Killer Eh, salah, maksudnya yang ini Kulitnya putih banget Hidungnya kayaknya gak ada Senyumannya lebar banget Dan matanya aneh Nah, ini adalah foto original dari Jeff The Killer Soalnya tuh di luar sana, di internet itu Banyak banget variasi-variasi dari Jeff The Killer yang berbeda-beda Udah banyak yang memodifikasinya Dan dibikin jadi lebih menyeramkan Sesuai dengan namanya, Jeff ini adalah seorang pembunuh Dan sebelum dia membunuh korbannya atau targetnya Ada slogan yang paling melekat dengan Jeff ini Yaitu Tidurlah Tentu ini adalah seorang pembunuh yang sangat menyeramkan Dikarenakan penampilannya yang seperti itu Udah lah pembunuh, penampilannya juga disturbing Tentu foto ini memiliki sebuah cerita di belakangnya Jadi ceritanya ada seorang anak laki-laki yang bernama Jeff Dan dia memiliki kakak yang bernama Liu atau Louis Kakak laki-laki Nah, mereka pindah ke kota yang baru bersama kedua orang tua mereka Nah, tapi sayangnya kehidupan mereka gak tenteram di sana Jadi suatu hari Jeff dan Liu itu dihadang oleh preman setempat Jeff pada akhirnya melawan dan berhasil melukai mereka Namun sayangnya ada laporan yang datang ke kantor polisi Dan Liu atau Louis yang disalahkan atas kejadian tersebut Nah, hal itu membuat Jeff merasa putus asa dan merasa bersalah Dan ya, itu membuat Jeff merasa tertekan dan dia menjalani hari-hari yang buruk Tapi suatu hari Jeff bertemu lagi dengan preman yang tadi Jeff pun dibully, wajahnya kemudian disiramkan oleh alkohol dan juga pemutih Sehingga itu membuat wajahnya menjadi cacat Trauma dengan hal tersebut dan memiliki wajah yang cacat Itu membuat Jeff menjadi gila Jeff kemudian merobek wajahnya Lebih tepatnya di bagian bibir sini ke pipi di koyak Dan itu dibuat seperti seolah-olah sedang tersenyum Dia juga membakar kelopak matanya Sehingga matanya itu terlihat seperti melotot Dan dia mulai melakukan pembunuhan Mulai dari orang tuanya yang dia bunuh Ketika mereka sedang tidur Dan ya, dia menggunakan slogannya sebelum membunuh orang tuanya Jeff juga membunuh saudaranya Louie atau Liu Yang baru saja keluar dari kantor polisi Dan ya, begitulah cerita dari Jeff the Killer Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di next video Enggak, 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 enggak Kita lanjutin lagi Versi cerita ini adalah versi yang paling populer Di antara versi-versi yang lain Diposting di creepypasta.com pada tahun 2011 Kemudian direpost ulang lagi disana pada tahun 2012 Makanya disitu tertulis 2012 Aslinya sih tahunnya itu 2011 Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Jeff the Killer itu creepypasta atau urban legend? Yang pasti sampai saat ini Jeff itu masih creepypasta Bukan atau belum urban legend Lo kok bisa? Beberapa dari kalian yang udah tau tentang Slenderman Atau yang udah ngeliat konten Slenderman sebelumnya Kenapa Slenderman yang jelas-jelas Kemunculannya itu dari internet juga Disebut urban legend Sedangkan Jeff the Killer Yang terbuat dari internet juga Yang tercipta dari internet juga Itu malah disebut creepypasta doang Kenapa nih Slenderman disebut urban legend Tapi Jeff the Killer enggak? Kita tahu kedua karakter ini sama-sama berasal dari internet Dan bisa dibilang Slenderman juga bagian dari creepypasta Hal yang membuat Slenderman beralih dari creepypasta ke urban legend Adalah ketika dia mulai memasuki dunia nyata Dari dunia digital masuk ke dunia nyata Maksudnya itu gimana bang? Ya cerita Slenderman yang awalnya itu Hanya cerita sebagai hiburan di dunia internet Sebagai hiburan bagi penikmat horror Malah masuk ke dunia nyata Meluas dari mulut ke mulut Dan dipercaya kalau Slenderman itu ada Makanya Slenderman beralih dari creepypasta ke urban legend Nah sayangnya Jeff the Killer tidak mengalami hal seperti itu Ya orang-orang di internet Penikmat-penikmat creepypasta atau cerita fiksi horror Dari awal sudah menganggap kalau Jeff the Killer itu Hanyalah cerita fiksi Fiksi horror Dan begitulah tersebarnya gitu Dan penyebarannya juga hanya melalui internet Tidak dari mulut ke mulut Dan itulah kenapa walaupun Jeff the Killer populer Ya kan sama kayak Slenderman juga populer Tapi Jeff the Killer itu tidak masuk ke dalam urban legend Dia tidak melangkah ke dunia nyata Masih di dunia digital aja Cuman ingat kembali kata-kataku di awal tadi Sampai saat ini Sampai video ini dibuat Jeff the Killer itu masih creepypasta Kenapa aku bilang begitu? Karena kehidupan di dunia ini dinamis pak Tidak monoton atau gitu-gitu aja Jadi kalau aku bilang Jeff the Killer itu Hanyalah creepypasta Bisa aja beberapa tahun ke depan Jeff the Killer itu berubah menjadi urban legend Bisa aja Tidak ada yang tahu Jadi itu dia Sampai saat ini masih creepypasta Mungkin gak tahu kalau ke depannya Oke mengenai kemunculan Jeff the Killer ini Agak ribet Dan masih menjadi misterius Karena banyak banget yang mengklaim Kalau foto Jeff the Killer itu adalah milik mereka Jadi yang mana nih yang benar? Punyanya si ini, si ini, atau si itu? Kita akan bahas satu persatu Yang pertama, Jeff the Killer itu pertama kali muncul di tahun 2008 di channel Youtube Seseur Cuma kena tag down sama Youtubenya Dan yang kita lihat disini adalah repostnya Diposting ulang lagi sama Seseur Link videonya nanti aku letakin di deskripsi Isi dari video tersebut menceritakan bagaimana wajah Jeff berubah menjadi seperti itu Tapi ceritanya berbeda dari versi yang populer di creepypasta Bahkan tidak ada yang menyebutkan kasus pembunuhan secara spesifik Seperti membunuh orang tuanya Jadi ceritanya Jeff itu mengangkat sebuah galon yang berisi cairan asam ke kamar mandi Nah sayangnya sesampainya di kamar mandi Dia itu terpleset bapak ibu Nah karena terpleset Cairan asam itu tumpah ke wajahnya Jeff Sehingga wajah Jeff itu jadi kayak terbakar gitu Dan dia jadi cacat Jeff teriak kesakitan sampai tetangganya itu datang untuk menolongnya Dan dibawa ke rumah sakit Dan Leo yang pada saat itu sedang bekerja di luar Meninggalkan pekerjaannya untuk menjenguk adiknya Tapi ternyata Jeff tidak lagi sama Selesai Memang kalau kalian lihat videonya secara full Disitu ada tulisan kalau Jeff ini melakukan pembunuhan Untuk menyembuhkan dunia Cuman gak ada diceritakan secara spesifik Kalau dia itu atau Jeff ini membunuh orang tuanya Jadi dari sini bisa kita bilang Kisahnya Jeff versi creepypasta dengan versinya Seseur Itu berbeda Namun mereka memiliki persamaan Yaitu adanya sosok Liu Atau Louis Di cerita tersebut Nah cerita yang lebih detail Diceritakan lagi oleh Seseur di akun DeviantArt nya Nanti aku juga letak linknya di bawah Biar kalian bisa langsung baca Intinya disitu Seseur bilang Kalau cairan asam itu menghancurkan wajahnya Jeff Dan itu membuat Jeff menjadi gila Karena apapun respon orang lain terhadap Jeff Itu dianggap negatif Kita baik ke Jeff dikiranya munafik Kita ngejek-ngejeki Jeff dia gak suka Jadi semenjak wajahnya cacat itu jadi serba salah cuy Nah itu membuat Jeff lama-lama menjadi benci kepada manusia Dan mulai melakukan pembunuhan Tentu ini akan menarik perhatian polisi Oleh karena itu Jeff berencana untuk memalsukan kematiannya Agar selamat dari kejaran polisi Nah tugas kakaknya lah Yang bernama Liu itu Yang menandatangani akte kematiannya Ceritanya panjang lagi sih Kalian cek aja di akun DeviantArt itu Jadi Seseur mengklaim Kalau cerita yang ini adalah yang asli Maksudnya karangan Jeff yang asli yang pertama gitu Ciptaannya dia Kalau yang di creepypasta itu Mungkin buatan dari penggemar Penggemar anonim Mungkin penggemar anonim itu melihat videonya Seseur Dan menceritakannya kembali dengan versinya Kita bisa lihat ada persamaan karakter dari cerita tersebut Yaitu sosok Liu Atau kakaknya Jeff Tapi selain yang tadi Ada yang mengaku Kalau foto tersebut adalah milik Kathy Robinson Yang diedit Menjadi seperti itu Menjadi seperti Jeff Jadi kan awalnya Jeff ini populer banget nih Sejak debu dia menjadi creepypasta Nah di website Fortune Para usernya itu bertanya-tanya Siapa sosok dibalik foto Jeff ini Mereka sangat yakin Kalau foto ini pasti cuma editan Gak mungkin ada orang yang mukanya seperti itu Yang hidungnya gak ada Terus kulitnya putih Jadi mereka yakin ini pasti editan Dan siapa orang dibalik editan ini Kenapa diedit seperti itu Dan apa tujuannya Nah seiring berjalannya waktu Mereka menemukan sebuah foto Yang kira-kira itu mirip sama fotonya Jeff Inilah foto Kathy Robinson Nah gimana boy Kira-kira mirip gak nih sama Jeff Dari bentuk wajahnya sih Dan angle-nya Kelihatan mirip sih ya Dan yang bikin heboh adalah Cerita dibalik foto Kathy Robinson Jadi diduga foto ini di upload oleh kakaknya Kathy Robinson Terus di caption foto tersebut Kakaknya menulis Kalau adiknya ini sering dibully oleh netizen Sehingga membuat dia frustasi Dan bunuh diri Nah maksud dari membuli itu Selain komentar-komentar negatif netizen Adalah Editan-editan foto Kathy Robinson Jadi fotonya Kathy Robinson itu Diedit jadi jelek-jelek gitu lah Dan salah satunya adalah fotonya Jeff Jadi itu adalah editan untuk membuli Kathy Robinson Jadi apakah benar foto tersebut Milik Kathy Robinson Yang diedit untuk pembulian Jawabannya Ya Tapi bohong Cerita itu palsu coy Kathy Robinson itu juga palsu Kenapa bisa ketahuan kalau itu palsu Karena orang aslinya Pemilik asli dari foto tersebut Itu klarifikasi Bapak Ibu Foto itu milik Heather White Dan dia sama sekali gak tau website Fortune pada saat itu Dan dia masih hidup sampai sekarang Tidak bunuh diri Dan yang lebih anehnya lagi Kan diketahui kalau foto Jeff the Killer itu Muncul pada tahun 2008 Tapi ada yang menemukan sebuah foto Jeff the Killer Yang di upload pada tahun 2005 Sayangnya itu website Jepang Dan kayaknya gak bisa diakses lagi Jadi gak bisa ku tampilin Kayak gimana websitenya Dan foto seperti apa yang ada di tahun 2005 tersebut Soalnya dari yang aku baca Katanya fotonya itu Agak berbeda dari yang 2008 Dari yang viral itu Jadi mana yang benar tentang foto Jeff the Killer Sebenarnya ini aku kembalikan ke kalian Mau percaya atau enggak Mau mempercayai yang mana Karena memang ini masih menjadi misteri Tapi yang paling mungkin Menurutku adalah Jeff the Killer itu dibuat oleh Seseur Yang mengupload Jeff the Killer ke Youtube itu Karena dilihat dari pengakuannya Dia itu sangat-sangat yakin Bapak Ibu Soalnya dia sempat diwawancarai Di channel Youtube Seseur Di sana Seseur bilang Kalau Jeff itu memang buatannya dia Dan foto yang ditemukan di website Jepang Yang di upload di tahun 2005 itu Itu juga buatannya dia Itu adalah foto dirinya Yang menggunakan topeng latex putih Kemudian dimodif lagi Diberi tempelan-tempelan Sehingga menjadi seperti itu Nah baru kemudian di tahun 2008 Itu diedit lagi sama dia Dan katanya dia juga lah Yang mengupload foto tersebut Ke Newsground Pada tahun 2008 Dengan nickname Killer Jeff Nah mungkin dari nickname akunnya tersebut lah Nama Jeff the Killer ini Muncul Kemudian di tahun 2011 Foto ini sangat populer Dengan sebutan Jeff the Killer Dengan versi cerita yang paling populer Pada saat itu Cuman Seseur gak punya cukup bukti Untuk membuktikan hal tersebut Jadinya ya yaudah Mau ngomong apa lagi dia Kalau orang-orang gak percaya Apa mau dibilang Jadi kesimpulannya Jeff the Killer ini Adalah creepypasta Tentang seorang pembunuh Yang wajahnya cacat Berkulit putih Dan Robekan bibirnya Seperti tersenyum Tahun 2008 Adalah tahun munculnya Jeff the Killer Dan pada tahun 2019 Itu adalah Tahun populernya Jeff the Killer Tahun Memuncaknya Jeff the Killer Dan jangan lupa juga Ternyata di tahun 2005 Itu ada foto Jeff the Killer Yang ada di website Jepang Dan ya Saking populernya karakter tersebut Jeff the Killer itu Diadaptasi jadi film Dan juga ada yang bikin jadi game Bahkan dia juga masuk ke dalam meme Dan banyak juga karya-karya cenis Seperti fotografi Ilustrasi Ataupun Gambar-gambar yang lain Yang menggambarkan sosok Jeff the Killer Tapi sayangnya Walaupun dia sepopuler itu Jeff the Killer Hanyalah dinikmati Sebagai creepypasta Bukan sebagai urban legend Beda sama Slenderman Koreksi bila ada yang salah Terima kasih udah nonton Dan sampai jumpa di next video Oke Saatnya Undangan Sampai jumpa di next video